Pengiriman logistik ke sejumlah daerah terus dikebut, salah satunya pengiriman logistik di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. KPU Kabupaten Sampang harus menyewa tiga perahu besar milik nelayan untuk mengangkut kotak suara logistik ke Pulau Mandangin. Dua hari jelang hari pencoblosan, pengiriman logistik ke sejumlah daerah terus dikebut. Pengiriman tidak hanya melalui jalur darat, KPU Kabupaten Sampang, Jawa Timur melakukan pendistribusian logistik di sejumlah kecamatan via jalur laut. Petugas menyewa tiga perahu nelayan untuk menjaga pulau kecil yakni Desa Mandangin yang ada di selatan Kabupaten Sampang. Dalam pengiriman logistik sendiri ada 357 kotak suara yang akan dikirim ke Pulau Desa Mandangin. Di pulau tersebut terdapat 47 TPS dan 13.505 daftar pemilik tetap. Pendistribusian logistik tersebut dipantau langsung oleh KPU Sampang serta pengawalan lengkap oleh pihak kepolisian posek setempat serta TNI dan Pola Yul. Kami sewa dapam. Di sekitar punya kapal, kapal. Pakai menjaga pilihan, kota-kota, kota-kota, kota-kota. Di sekitar luarnya mereka terdapat pilihan, kota-kota, kota-kota, kota-kota. Kami mencarakan kira-kira punya kapal. Pengiriman logistik lebih awal ke Pulau Desa Mandangin dilakukan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim gelombang tinggi laut. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, Ainyus, Muaparko.